musik tetap semangat jangan pernah berhenti berusaha dan berdoa insyaallah semua akan indah pada waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di ibu fara channel mau berbagi lagi rutinitas dan kegiatan saya seputaran kegiatan ibu rumah tangga nah ini video diawali dengan saya lagi angkat jemuran nih teman-teman di sore hari dan ini cucian saya belum terlalu kering ya masih agak agak lembab teman-teman karena memang saya nyucinya agak siangan tadi pokoknya bejemurnya sekitar jam setengah 12 jadi gak bisa kering sempurna dan memang cuacanya juga gak terlalu panas banget biasanya kalau panasnya bener-bener menyengat itu pasti maksudnya pasti tapi gak apa-apa yang penting cuciannya gak numpuk yang penting cuciannya udah dicuci dan tinggal nunggu kering aja dan ini ada yang jatuh juga ya teman-teman jangan pada salpok ya dan seperti biasa pastinya saya musapa-sapa dulu nih apa kabar nih teman-teman semua semoga selalu dalam keadaan sehat dilancarkan rezekinya dimudahkan segala urusannya dan semoga harapan keinginan cita-cita hajat baik teman-teman semoga aja bisa segera terkabul ya amin-amin ya robal alamin pokoknya doa terbaik buat teman-teman semua buat teman-teman yang lagi kurang enak badan kurang sehat semoga aja bisa diberikan kesehatan dan saya pun ini beraktifitasnya udah sore karena memang dari mau mendekati siang itu ya pokoknya ini dah setelah nyuci apa ini saya kurang enak badan teman-teman kepala puyeng kemudian gak tau ini gusi saya rasanya semuanya sakit ya jadi untuk makan itu gak bisa ngeluh sekali setiap ada makanan yang masuk ke mulut itu rasanya sakit semua ya jadi saya kurang enak badan ya teman-teman ini makanya aktivitasnya sore hari saya sudah agak merasa lebih baik jadinya saya angkat-angkat jemuran dan teman-teman waktu menonton video saya ini lagi pada aktivitas apa nih dan nontonnya jam berapa seperti biasa ya selalu nanya seperti itu semoga aja aktivitasnya apapun yang teman-teman kerjakan bisa berjalan lancar pastinya ya nah ini sudah kelar untuk angkat jemuran kemudian saya mau masukkan ya ke dalam nih dan seperti biasa ya saya mau jemur di telas samping rumah jadi ini saya buka pintunya kayak gini ya teman-teman ada-ada aja ya cara saya yang penting bisa kebuka pintunya kan pakai ditopang pakai kaki pakai paha ya untuk keranjangnya sebelah lalu buka pintunya dengan tangan kanan nah ini saya ambil korsi saya mau naik nih mau jemur-jemur ini untuk pakaiannya disini ya teman-teman jadi supaya lebih gampang aja sampai serak ya karena ini pagi hari jadi supaya gampang aja untuk berjemurnya jadi saya pakai korsi aja sebenarnya bisa juga sih tanpa korsi ya teman-teman tapi karena memang posisinya terlalu tinggi saya juga males ya untuk agak tinggi ya tangannya dibentangin ke atas gitu ya untuk mau naikin jemuran jadi pakai korsi aja biar lebih simpel nah itu untuk di keranjang nantian saya rapiin lagi biarin aja dulu ini selanjut ini saya mau nyuci-nyuci piring juga nih karena kata saya kan saya kurang enak badan jadi ini cuciannya lumayan ya teman-teman lumayan banyak jadi untuk menggunakan kekuatan super sekarang biar gercep dan cepat pastinya untuk namanya cuci-cuci piring kalau enggak pakai kekuatan super lama ya teman-teman ayo teman-teman nikmati kekuatan super saya ya untuk mencuci piring kadang-kadang untuk nyapu kadang-kadang untuk aktivitas yang lain saya selalu menggunakan kekuatan super ya teman-teman untuk beli kekuatan super gampang teman-teman ya tinggal like aja video-video saya nanti saya kasih ilmunya ya langsung saya transferin untuk ilmunya ya untuk kekuatan-kekuatan supernya yang penting like dulu komen yang positif ya dan buat yang belum subscribe di subscribe dulu saya enggak memaksa kok teman-teman ya semoga aja teman-teman suka pastinya untuk video-video sederhana saya ini video-video receh kegiatan ibu rumah tangga tapi ini hanya ingin memotivasi sama kepada teman-teman semua maksudnya Masya Allah kadang-kadang ngomongnya memang kayak gini ya belipet nah ini saya mau nyalain airnya dulu jadi jangan pada kaget ngeliat air kerannya tiba-tiba nyala itu bukan nyalanya karena hantu ya tapi karena saya yang nyalain untuk on offnya ya teman-teman saya onin ya biar keluar airnya lanjut aja bebilas untuk cuciannya ya namanya nyuci piring selalu ada ya teman-teman dan teman-teman sekali lagi jangan pernah bosan-bosan untuk melihat kegiatan saya yaitu kegiatan ibu rumah tangga yang selalu berulang-ulang semoga ada manfaatnya semoga bisa memotivasi menginspirasi dan semoga aja teman-teman pada suka dan pastinya enjoy untuk menonton walaupun kayak gini-gini aja setiap harinya dan ini saya gak menggunakan kekuatan super ya untuk bilas-bilas cuci piringnya tapi saya skip-skip aja dan teman-teman ada gak nih yang belum nyuci piring ayo dong ya gerci pada nyuci piring buat teman-teman yang masih numpuk cuciannya ya pokoknya tetap semangat ya mengerjakan aktivitasnya namanya ibu rumah tangga walaupun memang keadaannya saya siangnya kurang enak badan tapi tetap aja ya pekerjaan ya pekerjaan pekerjaan harus diselesaikan kalau memang udah agak membaik rasanya ya langsung dikerjakan aja biar gak terlalu banyak lagi yang dikerjakan untuk besoknya dan ini udah selesai aja untuk nyuci piringnya saya sikat-sikat juga untuk sink pencuci piringnya dilap-lap seperti biasa pokoknya supaya tetap bersih supaya tetap keset ya jadi seneng ngeliatnya kalau sudah bersih sudah keset kincolong kayak gitu kan teman-teman dan maafkan suara saya masih agak serak-serak kayak gini seperti kata saya tadi kalau ini doublingnya pagi hari jadi otomatis nyawanya masih setengah dan juga untuk suaranya itu masih tertinggal di dalam mimpi saya belum ambil semua ya ini dilap juga bagian area kompor gak lupa juga pokoknya dilap-lap dindingnya kalau ada mungkin cipratan-cipratan minyak yang masih tersisa dan di bawah kompor juga dilap saya soalnya selalu lap bawah sini ya kelihatan walaupun memang sederhana dan biasa aja dapur saya yang penting tetap bersih ya teman-teman ini bersih alhamdulillah gak banyak sampah gak banyak bekas makanan di bawah kompor atau apa ya saya gak suka sekali ngeliat ya jorok rasanya ya kalau di bawah kompor itu kotor dan lanjut ini saya sapu-sapu juga supaya gak ngeres untuk lantainya nyapunya ke belakang aja dan memang keadaannya seperti ini ya dapur saya apa adanya jadi teman-teman yang sering nonton pasti tahu ya dapur sederhana di rumah yang sederhana yang penting tetap disyukuri alhamdulillah ada tempat memasak dan ini dilanjut ke dalam ini saya lagi lipat-lipatin pakaian ada pakaian yang kering saya belum lipat saya sudah pindah maksudnya sudah saya buka waktu siang itu ya maksudnya sebelum bejemur yang di luar itu saya buka dari gantungan dari hangernya kemudian ini belum saya lipat nah ini saya lipat sekarang karena kondisi saya kurang enak badan dan gak memungkinkan pas siang harinya jadi sekarang saya lipat-lipatinnya dan untuk lipat pakaiannya tadi saya skip ya dari awal saya gak ngeliatin dari pertama ini sudah mau selesai aja dan teman-teman ada gak yang berkegiatan sama nih kadang-kadang ngelipat pakaiannya di malam hari saya itu ngelipat pakaiannya sebenarnya seringan sore hari tapi kalau gak sempat sore hari ya malam hari jadi yang penting tetap dilipat supaya kelihatan lebih rapi kalau untuk proses menggosoknya atau nyetrikanya nanti ya teman-teman dan saya juga nyetrikanya gak semua saya nyetrikanya mana yang perlu-perlu aja yang penting-penting aja kayak seragam sekolah atau pakaian-pakaian yang harus disetrika kalau untuk pakaian rumahan saya jarang makan nyetrikanya kecuali dia lecak banget pakaiannya baru saya setrika dan ini dilanjut saya bagi-bagi atau saya susun sesuai yang punya ini pakaian ini pertama pakaiannya pak suami ya ini saya pindah-pindahin dulu pakaian anak saya seragam sekolahnya pokoknya kayak gini-gini aja teman-teman kira-kira tim apa nih tim nyetrika tim lipat-lipat pakaian atau tim mager gak kok ya gak mungkin teman-teman tim mager pasti teman-teman pada rajin semua ya untuk beraktifitasnya kegiatan rumahnya kalau saya memang kayak gini-gini aja ya teman-teman ya standar lah kegiatan ibu rumah tangga ya saya kerjakan seperti ini itu saya taruh dulu untuk pakaian pak suami udah selesai saya taruh dan ini saya masukkan pakaian saya juga ke dalam lemari saya jadi ini pakaian saya ada keikutan pakaiannya dek fara disini satu ini ya untuk pakaian saya seperti ini gak terlalu banyak juga sih teman-teman yang penting ada ya buat ganti baju ganti pakaian celana roh ya alhamdulillah yang penting bisa kepake semua nah ini saya rapiin disini aja susunannya juga gak terlalu rapi-rapi amat yang penting bisa diambil nanti bisa dilihat warna yang mana atau pakaian mana yang mau dipake jadinya supaya lebih gampang aja untuk ngambilnya kegiatan saya dari sore sampai malam ya seperti ini ngerapi-ngerapiin nyapu-nyapu kan kalau sudah semua rapi semua bersih itu pas mau tidur itu rasanya nyenyak banget ya gak ada yang harus dipikirin lagi belum lipatan umpuk atau apa nah ini udah kelar untuk pakaian saya lanjut saya masukkan seragam sekolahnya dek fara sama bajunya juga ke lemarinya seperti ini jadi nanti pas mau dipake atau hari harinya mau dipake untuk seragamnya baru saya nyetrikanya pas subuh-subuh ya teman-teman yang selalu ikut saya pasti tau ya kegiatan saya selalu seperti itu untuk pagi hari pastinya masak nyetrika nyiapin anak untuk makan ya untuk sarapan sama berangkat sekolah ya sudah mungkin kali ini kegiatan saya berbaginya sampai disini aja semoga teman-teman tetap enjoy dan jika banyak kekurangannya mohon dimaafkan pastinya saya gak sempurna kesempurnaan itu hanya milik sang pencipta terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati